HP yang berada di kisaran 2 jutaan adalah jenis HP yang paling laris di pasaran pasalnya di kelas harga ini banyak konsumen yang mau mengeluarkan dana di kisaran harga ini untuk mendapatkan spesifikasi dan fitur lebih baik dibanding HP harga satu jutaan karena itu para produsen smartphone selalu hadirkan produk menarik di kelas harga ini lantas ada apa saja HPnya berikut ini simak rekomendasi lengkapnya versi Denso Pro masuk ke daftar pertama ada Redmi Note 13 5G HP ini ditenagai dengan chipset Mediatek Dimensity 6000 80 fabrikasi 6nm didukung RAM 8 per 256 GB plus 8 GB extended RAM dalam tes pengujian skor antutunya berhasil meraih 448 ribu poin turut menopang performanya HP ini dibekali baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 33 watt layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi full HD plus mendukung refresh rate hingga 120hz layarnya ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sertifikasi dari tuver Heinlan di sektor kamera HP ini mengusung kamera utama 108 megapiksel ultrawide 8 megapiksel dan sensor depth 2 megapiksel sementara di bagian depan tersemat lensa 16 megapiksel fitur-fitur pendukung pun turut dihadirkan mulai dari NFC sensor sidik jari di layar speaker stereo dan audio jack 3,5 mm jika tertarik HP ini dibanderol mulai harga 2,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya di rekomendasi kedua ada Infinix Hot 50 Pro Plus HP terbaru dari Infinix ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi full HD plus layarnya memiliki refresh rate 120hz dengan tingkat kecerahan hingga 800 nits chipset Anyar Mediatek Helio G100 fabrikasi 6nm hadir melengkapi Infinix Hot 50 Pro Plus kinerjanya didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB Infinix menyediakan fitur extended RAM hingga 8GB kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh sudah mendukung pengisian cepat 33W sementara pada sektor kamera, HP ini membawa konfigurasi yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP dilengkapi fitur penting lainnya seperti NFC, dukungan fingerprint in display, audio jack dan dual speaker dengan setelan JBL soal harganya HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,5 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lanjut yang ketiga ada Vivo V40 Lite 4G HP ini cukup lancar untuk penggunaan multitasking atau aktivitas sehari-hari karena telah diperkuat oleh chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm didukung RAM 8x128GB plus 8GB dan berhasil meraih skor Antutu di angka 341 ribuan poin layarnya sudah menggunakan panel AMOLED seluas 6,67 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus serta mendukung refresh rate 120Hz aspek fotografinya membawa lensa utama beresolusi 50MP depth 2MP dan kamera depan 32MP untuk suplai daya HP ini dibekali baterai 5000mAh yang didukung fitur pengisian cepat 80W Flashy Charge spesifikasinya semakin lengkap dengan adanya NFC, dual speaker dan audio jack 3,5 mm untuk harganya sendiri HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya lalu di rekomendasi keempat ada ZTE Nubia Neo 2 5G dapur pacu HP ini ditenagai Unisoc T820 fabrikasi 6nm dan sukses meraih skor Antutu di angka 540 ribuan poin selain sudah hadir dengan jaringan 5G juga didukung RAM 8x256GB serta 12GB Extended RAM suplai dayanya dibekali baterai jumbo 6000mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi 33W Fast Charging layarnya memiliki panel IPS seluas 6,72 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz kamera utamanya terdiri dari lensa 50MP yang dilengkapi sensor kedalaman 2MP sementara kamera depannya hanya 16MP kemudian fitur pelengkapnya antara lain adanya NFC, dual speaker stereo dan face unlock namun sayangnya audio jack 3,5mm dihilangkan di Nubia Neo 2 5G bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kemudian yang kelima ada Poco M6 Pro pada bagian dapur pacu, HP ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 Ultra fabrikasi 6nm dilengkapi RAM 8x256GB plus 8GB Extended RAM berdasarkan pengujian internalnya, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V10 di Anka 451.159 poin layarnya didukung panel teknologi Flow AMOLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD plus dan memiliki refresh rate tinggi 120Hz HP ini juga hadir dengan dukungan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP ultra wide 8MP dan makro 2MP sementara kamera depan 16MP tersedia untuk kebutuhan selfie dan video call berbekal baterai 5000mAh, HP ini juga dibekali fitur 67W turbo charging selain sudah menggunakan sensor fingerprint in display HP ini juga dibekali NFC, audio jack 3.5mm, speaker stereo dan USB Type-C HP ini dibanderol mulai harga 2,6 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya berikutnya ada Realme 13 HP ini mengandalkan chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm yang juga didukung RAM 8GB serta memori internal 256GB dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 400 ribuan poin sedangkan untuk spesifikasi layarnya, Realme 13 mengusung layar AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD plus dengan refresh rate 120Hz serta tingkat kecerahan 2000 nits HP ini juga hadir dengan kamera utama beresolusi 50MP lengkap dengan OIS lensa ultrawide 8MP, makro 2MP dan kamera depan 32MP turut menopang performanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta fitur fast charging 45W tak hanya itu, HP ini juga membawa speaker stereo, audio jack 3.5mm, NFC dan USB Type-C pada varian 8x128GB, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan sementara pada varian 8x256GB-nya bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya kita lanjut ke ulasan yang terakhir, ada Tekno Camon 20 Pro 5G HP ini hadir dengan dukungan chipset MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6nm dengan kapasitas RAM 8x256GB plus 8GB Extended RAM dan sukses meraih skor Antutu Benchmark di angka 718.000 Tekno Camon 20 Pro 5G mendukung gyroscope, sensor NFC dan dukungan stereo speaker layarnya dibekali panel AMOLED seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, memiliki refresh rate 120Hz di sektor kamera, HP ini dibekali triple camera yang terdiri dari lensa utama 64MP, 2MP makro dan 2MP depth sedangkan pada bagian depan, tersemat lensa 32MP terdapat juga dukungan baterai 5000mAh serta fitur fast charging 33W melalui USB Type-C bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya itu dia 7 HP terbaik dan terlaris di range harga 2,5 juta sampai 2,9 jutaan bulan Oktober versi Denzopro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati